dan juga punya tangan jawab untuk menjalankan kewajibannya yang berikut terkait dengan pelaksanaan musuh sendiri itu sendiri dilaksanakan beberapa hari karena ini dilakukan secara virtual dan memang 13 Agus besok itu final kegiatannya insya Allah kalau tidak ada lagi arah milita yang menghalangi kegiatan itu tapi kalau yang menyebut hal-hal lain disuruh kami, panitia sudah pastikan untuk melaksanakan pada tanggal 14 Agustus di Siskel Hotel dengan cara yang bisa dilakukan itu dengan Zoom dan mekanismenya pelaksanaan itu akan dijelaskan detail oleh baik bersedium maupun secara kulit dan hal-hal lain juga tentang kegiatan integrasi yang itu ada sekretaris di sati saya yang membantu mensukseskan kegiatan ini baik secara di integrasi maupun secara pelaksanaan musuh tersebut ada pun peserta itu ada sepuluh kabupaten yang mungkin sebilang kabupaten itu yang bisa sebagai peserta penuh tapi nanti itu akan dijelaskan oleh bersedium karena pada prinsipnya panitia menerima yang sudah matang sudah-sudah tes bahwa apa yang saya sampaikan banyak tulangnya terlebih dahulu saya memberikan penjelasan dulu oleh sekretaris terlebih dahulu saya minta persediaan setelah muncul kemudian bersedium untuk penjelasan lebih detail kepada Dinda Patrick saya mohon untuk memberi bantu saya untuk memberikan penjelasan hal-hal yang tenis dalam pelaksanaan tersebut berkaitan sampai dengan kita menunjukkan siswa dalam rangka sama-sama memperkuat mendorong ekskalarasi pembangunan sesuai dengan cita-cita daerah baik di tingkat majelis daerah kabupaten kota di provinsi maupun di tingkat wilayah itu sendiri atau di tingkat provinsi itu yang terkait dengan program kerja dan karena sifatnya organisasi ini independen maka otok kritik menjadi ciri khasnya dalam rangka kritik yang konstruksif terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin di dalam penyelenggarahan implementasi kebijakan pemerintah itu tidak mengenal sasaran sesuai dengan target-target prioritas misalkan itu akan kami lahirkan juga rekomendasi-rekomendasi khusus untuk menjadi referensi dan akan selalu dimonitoring oleh kelembagaan selama sepanjang masa kepengurusannya untuk teman-teman PES pahami kepengurusan ini berlaku selama 5 tahun satu priode sebelum reksurisasi lagi itu secara teknis dan muatan-muatan yang kita lakukan kemudian nanti akan juga diisi setelah muswil ini seharusnya ini muswil satu kali dengan beberapa item di dalam tapi sebagai wujud kebersamaan dan partisipasi serta keberpihakan kita terhadap kondisi pandemi yang kita pahami bersama bukan saja skala regional Bapak Barat tapi ini menjadi skala global di dunia sesuai dengan komitmen kebangsaan maka apa yang menjadi keputusan untuk kepentingan kebersamaan kita mencoba tanpa harus menghilangkan esensi kegiatan harus melakukan muswil itu dengan pola-pola yang mengindahkan tetap mengindahkan apa-apa yang menjadi syarat-syarat Covid terima kasih terima kasih